Dalam 10 tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7 ribu triliun. Kami sampaikan, kami bukan tidak mau silaturahim. Kami tegaskan berpolitik itu bukan memutuskan silaturahim. Berpolitik juga menjadi silaturahim kerjasama bangun negeri. Sebelumnya dari kuali kita muda kalim anti-oligarki, mereka menolak undang-undang ibu kota negara yang baru tersebut. Jadi Kalimantan Timur lokasi di mana ibu kota negara akan bertempat itu, bahkan satu hal itu sudah misalkan yang udah menolak ini. Malah menghadirkan satu hal itu masyarakat yang menolak. Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kembali mencoba untuk ke belakang yang terkait dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan PKS. Mengapa PKS begitu membenci Jokowi? Artikel ini bersumber dari kompasianan.com. Kita mungkin merasa aneh melihat kebencian luar biasa yang ditunjukkan kader PKS terhadap sosok Jokowi. Bagaimana dengan mudahnya mereka menggadaikan akhlak mulia yang sudah dibangun oleh para perintis partai keadilan hingga menjadi partai keadilan sejahtera ini. Berbagai fitnah mereka tembakan kepada Jokowi tanpa menghiraukan logika. Dan pengaruhnya ternyata cukup signifikan. Jutaan umat Islam di luar PKS turut memakan fitnahan tersebut. Sehingga Jokowi dapat dikalahkan di kantong-kantong PKS seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan waktu itu pada dasarnya memang menyumbang suara bagi Prabowo. Tapi jelas-jelas menghilangkan simpati dari umat Islam rasional dan kalangan non-muslim yang merasa keyakinannya di pojokan. Tapi mari sejenak kita mengulas kembali penyebab kebencian PKS terhadap Jokowi. Pada tahun 2010 yang lambau, PKS sebenarnya telah menjadi salah satu gerbong pendukung Jokowi F. Ekerudi pada pemilihan wali kota Solo. Bahkan Hidayat Nurwahid aktif menjadi juru kampanye untuk pasangan tersebut. Jokowi Hati pun berhasil meraih 90,09 persen suara. Mengalahkan pasangan EDS Wirabumi dan Subriati Kerta Menawi yang diusung Partai Demokrat dan Partai Gulkar. Pertanyaannya sekarang, apakah saat itu PKS tidak sadar kalau mereka telah mendukung F. Ekerudi yang Kristen? Apakah PKS tidak sadar telah mendukung Jokowi yang anti-Zionis seperti sering dituduhkan akhir-akhir ini? Dan mari kita berbaik sangka saja. Mungkin PKS mendukung Jokowi karena Sang Betahana berhasil memperbaiki kualitas kehidupan warga Solo dalam periode pertama kepemimpinannya. Kemudian tibalah event Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2012. Perlu diingat bahwa ketika Pilgub terjadi, posisi PKS masih di atas angin. Mereka belum tersangkut kasus korupsi yang relatif masih dipercaya oleh masyarakat. Salah satu pertaruhannya adalah dengan mengajukan calon sendiri dalam Pilgub tersebut. Mereka mengajukan pasangan Hidayat Nurwahid dan Didi Rahbini untuk menghadapi Jokowi dan Ahok. PKS sangat percaya diri memenangkan Pilgub tersebut mengingat DKI dianggap sebagai basis mereka yang sempat hampir mengalahkan Foke dalam Pilgub sebelumnya. Dan untuk menghadapi Pilgub itu, PKS tidak main-main. Mereka mengajukan HNW atau Hidayat Nurwahid, tokoh yang diproyeksikan untuk dicalonkan sebagai presiden dalam pemilu 2014 yang lalu. Pengajuan itu merupakan pertaruhan besar karena tokoh yang sebelumnya digadang, Bang Sani terpaksa dikandaskan. PKS sebenarnya sudah memiliki rencana jangka panjang dengan HNW atau Hidayat Nurwahid sebagai gubernur DKI. Maka jalan untuk memenangkan pemilu akan semakin mulus, apalagi dengan sokongan Jawa Barat dan daerah lainnya. Apabila HNW berhasil memenangkan Pilgub DKI, ada kemungkinan besar ia akan disokong menjadi capres dalam pemilu tanpa mempertimbangkan janji jabatannya. Sayangnya niat PKS saat itu dihadang oleh Jokowi yang dulu pernah didukungnya. PKS yang masih percaya diri memenangkan Pilgub saat itu tidak terlalu agresif menyerang Jokowi. Mereka masih percaya diri bahwa sosok HNW yang mantan ketua MPR masih lebih bonafid dibandingkan calon-calon lainnya, apalagi Jokowi. Walau demikian, mereka cukup memahami bahwa tokoh Jokowi masih memiliki potensi berbahaya. Beberapa serangan pun ditembakkan. Salah satunya tuduhan kalau Jokowi tidak amanah karena melanggar janji memimpin Solo. Tuduhan terhadap Jokowi tampak janggal karena pada awalnya PKS juga berniat mendukung Jokowi dengan memasangkan dengan bangsa ni. Namun Megawati menolak usul tersebut. Jokowi sendiri menolak dipasangkan dengan kader PKS karena adanya mahar yang harus dipenuhinya. Hasil Pilgub di putaran pertama ternyata kurang mengembirakan. PKS sangat terkejut dengan hasil yang mereka peroleh. Seorang mantan ketua MPR dan tokoh terbaik mereka hanya mendapatkan sekitar 12% suara. Jauh dari pasangan Jokowi dan Ahok yang mencapai 42%. Dan hal ini disebabkan karena warga kota tidak terlalu familiar dengan tokoh HNW. PKS menyadari hal itu sehingga mereka mendorong HNW untuk turun langsung ke lapangan meniru aksi blusuan Jokowi. Dan ternyata upaya ini pun tidak berhasil. Pada putaran kedua PKS memutuskan untuk mendukung Foke. Dan menurut kabar yang beredar, hal ini diputuskan setelah permintaan mahar mereka ditolak oleh Gubu, Jokowi, dan Ahok. Dan sejak inilah benih kebencian PKS terhadap Jokowi memuncak. Mereka menganggap Jokowi sebagai orang sombong yang tidak menghargai kebesaran PKS. Berbagai serangan membabi buta untuk memutuskan Foke menjadi gubernur pun mulai dilancarkan. Salah satunya dengan mengangkat isu Sarah. Kemenangan Jokowi dan Ahok dalam pilgup putaran kedua, Foke langsung mengakui kekalahannya setelah melihat hasil quick count semakin memanaskan emosi PKS. Kader-kader tetap dikondisikan untuk merong-rong pemerintahan Jokowi-Ahok baik lewat pemerintahan DPRD maupun media hingga kepentingan mereka diakomodir. Untungnya Jokowi dan Ahok tidak bergeming. Dan sejauh ini kita sudah bisa mendapatkan beberapa penyebab kebencian PKS terhadap Jokowi. Yaitu untuk pertama, Jokowi menghalangi niat PKS untuk menguasai Jakarta dan Indonesia. Dan untuk yang kedua, Jokowi tidak menanggapi permintaan mahar dari PKS. Makanya wajar sekali jika sampai sekarang PKS selalu menolak apapun yang dibutuskan oleh pemerintahan Jokowi. Termasuk untuk yang satu ini adalah perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Pansus RUUIKN fraksi PKS, Hamid Nuri Yassin mengatakan pemindahan ibu kota baru sangat membebani keuangan negara dan menjadi tidak fokus dalam pemulihan perekonomian. Hamid mengatakan awal 2022 kebutuhan pokok masyarakat naik drastis dan bahkan Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6,687,28 triliun atau setara 39,69 persen produk domestik bruto. Sedangkan kebutuhan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun. Dan lebih lanjut Hamid mengatakan pemindahan ibu kota negara harus dibedakan dengan pemindahan istan negara. Hamid menyebut pemindahan ibu kota membutuhkan banyak pendanaan, sumber daya manusia, lingkungan, pertahanan, dan keamanan. Hamid juga menyebut PKS memandang bahwa RUUIKN masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun materil. Pembahasan RUUIKN dinilai terlalu singkat dan terlalu terburu-buru sehingga banyak substansi yang belum dibahas. Praksi BKS juga menyampaikan penolakan ini saat rapat pansus RUUIKN. Anggota pansus RUUIKN dari BKS, Suriyadi Jayaburnama, mengatakan masalah RUUIKN dimulai dari pembahasan singkat hingga faktor substansi. Ia menyoroti adanya kemungkinan tidak ada perwakilan masyarakat di ibu kota baru. Pembahasan RUUIKN ini hanya berlangsung singkat kurang dari 2 bulan. Ketua pansus RUUIKN, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pansus mulai bekerja dan satu-satunya Marutai yang tidak mendukung pemindahan ibu kota adalah PKS. Jadi intinya bukan hanya masalah pemindahan ibu kota dan yang lainnya. Tapi apapun yang diputuskan oleh pemerintahan Jokowi, PKS tidak bakal mendukung. Dan semoga artikel ini bisa menjadikan sedikit pencerahan terhadap situasi yang terjadi. Dan semoga kader PKS semakin sadar kalau mereka hanya menjadi alat bagi manuver politik para elitnya. Semoga PKS bisa kembali menjadi partai Islam ideal yang menjadi teladan bagi partai lainnya. Siapapun pemimpin yang akan terpilih pada tahun 2024, maka mereka akan mewarisi beban hutang yang begitu besar. Hutang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih.